Hai teman SMA, kembali lagi di seri video penilaian Direktorat SMA. Kali ini kita akan membahas tentang penilaian penugasan. Mari kita simak penjelasannya. Penilaian dengan penugasan adalah suatu teknik penilaian yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Penilaian dengan penugasan dapat diberikan dalam bentuk individual atau kelompok. Penilaian dengan penugasan dapat berupa tugas atau proyek. Penilaian penugasan bertujuan untuk mengukur dan atau meningkatkan pengetahuan peserta didik. Penugasan yang digunakan untuk mengukur pengetahuan atau assessment of learning dapat dilakukan setelah proses pembelajaran. Sedangkan penugasan yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan atau assessment for learning diberikan sebelum dan atau selama proses pembelajaran. Dalam pemberian penilaian penugasan, terdapat rambu-rambu yang harus diperhatikan. Antara lain, mengarah pada pencapaian indikator hasil belajar. Dapat dikerjakan oleh peserta didik selama proses pembelajaran atau merupakan bagian dari pembelajaran mandiri. Disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik. Materinya harus sesuai dengan cakupan kurikulum. Ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik menunjukkan kompetensi individualnya meskipun tugas diberikan secara kelompok. Pada tugas kelompok, perlu dijelaskan rincian tugas setiap anggota kelompok. Tampilan kualitas hasil tugas yang diharapkan disampaikan secara jelas. Pendugasan harus mencantumkan rentang waktu pengerjaan tugas. Berikut ini adalah contoh penilaian penugasan pada mata pelajaran sosiologi kelas 10 SMA. Contoh penugasan ini juga dapat digunakan di proses pembelajaran jarak jauh. Guru memberikan stimulus berupa berita mengenai pandemi COVID dari website covid19.go.id. Siswa secara individu diminta menganalisis penerapan social distancing atau pembatasan sosial di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Dalam menyusun laporan penugasan, guru menyampaikan kriteria atau kelengkapan penilaian seperti pendahuluan, analisis, kesimpulan, tampilan, dan keterbacaan. Berikut ini adalah contoh rubrik penilaian penugasan. Teman SMA dan Bapak Ibu Guru sekalian sudah pahamkan apa yang dimaksud dengan penilaian penugasan? Khusus di masa pandemik seperti ini, Bapak Ibu Guru harus ingat pesan Pak Menteri mengenai pembelajaran di masa pandemik ya. Di antaranya, 1. Mengutamakan keselamatan dan kesehatan seluruh warga sekolah. 2. Tidak ditutup beban kurikulum. 3. Fokus pada pendidikan kecakapan hidup. 4. Aktifitas dan penugasan bervariasi antar daerah. 5. Hasil belajar peserta didik bersifat kualitatif. 6. Komunikasi antar guru dan orang tua atau wali. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.